Gelaran turnamen basket Honda Development Basket League West Sumatra Series 2016 Minggu sore di Gor Prayoga Padang disukuhi penampilan Ciamik dari juara bertahan Honda DBL tahun lalu yakni SMA Don Bosco Padang. Tim basket putri SMA Don Bosco Padang berhasil menggulung tim basket putri SMA Negeri 10 Padang dengan skor 5-1-8. Tim basket putri SMA Don Bosco Padang terlihat mendominasi jalannya pertandingan selama pertandingan berlangsung. Pertandingan antara SMA Don Bosco melawan SMA Negeri 10 Padang ini semakin menarik dengan adu kreativitas antar kedua supporter. Seperti yang dilakukan oleh pendukung tim SMA Don Bosco Padang yang memakai atribut pocong. Para penonton yang datang untuk mendukung tim kesayangannya terus bernyanyi hingga kuartal keempat berakhir. Sementara itu beberapa tim basket putri dari SMA Negeri ternama di kota Padang mulai unjuk kekuatan kepada tim juara bertahan. Munculnya juara baru dalam turnamen Honda di BL West Sumatera Series 2016 ini menjadi harapan. Kelas tulisan Padang TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.